Halo semuanya, disini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya pembacaan ini bersifat general dan kolektif maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku dan untuk temanya nanti sesuai dengan apa yang terbacakan saja ya oke, kita mulai saja pembacaan kali ini oke, aku lihat disini ada seseorang yang saat ini mungkin lagi berdealing dengan kamu atau yang akhir-akhir ini kamu sering pikirkan atau yang sering muncul dalam pikiranmu dia adalah seseorang yang saat ini lagi mencoba untuk hilang dari patah hatinya dia mencoba untuk melepaskan diri dari hubungan-hubungan yang toksik yang pernah dia jalani baik itu bersama kamu atau bersama yang lainnya saat ini dia itu sedang mencari atau menemukan titik masalah kenapa hidup dia begini hidup dia saat ini kalau aku lihat hancur apa sih sebutannya ya tidak sesuai dengan rencana yang dia harapkan gitu ya tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan sekarang sedang mencari kenyataannya sedang mencari kebenarannya apa yang terjadi sebenarnya dengan hubungan dia bersama kamu atau kenapa hidup dia seperti ini kok sulit banget gitu ya kalau aku lihat disini oke, karena sejujurnya dia ini masih ada ketakutan dalam keintiman dalam suatu hubungan orang yang sangat selalu mendengarkan ego orangnya egois banget dia orangnya impulsif dia orangnya selalu mendengarkan apa yang ego dia katakan semakin intim hubungan semakin dia takut mungkin bisa jadi dia ini punya inner child atau mungkin dia ini punya trauma di masa lalu ya, itu kayaknya punya trauma dia di masa lalu sehingga inilah yang membuat dia itu kalau semakin intim dalam hubungan semakin dia takut semakin dia akan lari gitu mau dia itu punya hubungan yang berkembang itu mau sebenarnya mau pengen punya hubungan yang ke fase selanjutnya itu sebenarnya mau cuman memang karena ini traumatik ya ada inner child yang sebenarnya belum sembuh dari si dia makanya disini dia takut untuk adanya keintiman dalam hubungan seperti itu bisa jadi mungkin dia pernah gagal di hubungan dia sebelumnya atau mungkin dia berasal dari keluarga yang broken home atau bagaimana intinya kalau misalkan dia semakin intim dengan seseorang menjalani hubungan dia akan semakin kabur semakin lari seperti itu nah kalau dia itu sama kami seperti itu sama gitu ya dengan siapapun semakin intim dia menjalani hubungan dengan seseorang dia akan semakin takut dan egonya akan menyuruh dia untuk pergi dari kamu gitu ya nah saat ini pun dia sering masih sering melihat foto foto kamu mungkin yang di galeri handphone dia atau yang dia punya atau mungkin di media sosial kamu karena jujur dia ini merindukan kamu ya aku lihat ya dia missing you merindukan kamu dia memiliki memori-memori yang masih dia kenang bersama kamu ya kalau aku lihat disini dia sering bernostalgia tentang kamu dia selalu keingatan kamu dia selalu merasa kayak interest gitu loh merasa kayak bersemangat sekali jika ada komunikasi dengan kamu dia merasa kayak wah bahagia banget ya bisa berkomunikasi lagi dengan kamu seperti itu ya apalagi disini kalau aku lihat kan komunikasi yang kalau selalu kalian lakukan itu kayaknya lewat media sosial ya atau mungkin hanya lewat chat, telpon seperti itu atau email atau media sosial lainnya seperti itu jadi kayaknya kamu dengan dia ini gak pernah ketemu secara fisik ya mungkin juga kenalan juga dari media sosial seperti itu ya jadi mungkin ada LDR ada yang jauh ya kamu dengan dia ini LDR ada jarak diantara kalian yang cukup jauh disini oke saat ini dia hanya bisa menyibukkan diri dalam pekerjaan untuk untuk bisa melupakan kamu ya karena selalu kepikiran kamu terus ya menurut dia kamu itu orang yang terbaik yang pernah hadir dalam hidupnya mungkin kamu sangat tulus ya sangat perhatian sama dia selalu membantu dia selalu menolong dia atau apapun intinya kamu yang terbaiklah dalam hidup dia mungkin kamu selalu mengerti dia apa ya kamu mandiri mungkin ya kamu mandiri kamu ya the best lah pokoknya ya you are the best thing in my life kata dia kamu yang terbaik dalam hidupku sejujurnya dia masih ingat masa-masa di saat kalian masih bersama ya apa yang pernah kalian lakukan apa yang pernah kalian bicarakan semuanya dia ingat itu ya dia sangat ingat secara detail bahkan sampai sekarang dia itu tidak pernah melupakan kamu bahkan gini aku lihat saat ini itu lagi ada penyesalan dari dia mungkin dulu pernah gampang terhasut dengan orang sehingga membuat hubungan kalian itu selalu putus nyambung atau on off atau dia tidak bertanggung jawab dia selalu pergi dari kamu atau lari dari kamu sehingga saat ini dia sudah tidak peduli lagi dengan omongan orang-orang yang mungkin menghasut dia untuk meninggalkan kamu atau melupakan kamu dia sudah tidak peduli lagi saat ini dia sudah apa itu namanya mendengarkan apa kata hati dia dia sudah tidak mau lagi peduli dengan omongan orang-orang dan kalau aku lihat saat ini kalian lagi berpisah menurut dia kita akan kembali lagi bersama jadi masih ada niatan dia untuk datang lagi ke kamu untuk kembali lagi bersama kamu untuk menjalin hubungan lagi dengan kamu walaupun saat ini dia merasa perubahan sikapmu itu menunjukkan kamu sudah ada yang lain gini we both know I'm not the one for you jadi dia menurut dia kamu itu sekarang sudah ada yang lain kita tahu bahwa aku bukan satu-satunya untukmu jadi menurut dia kamu berhak untuk memilih siapapun jadi saat ini mungkin sikap kamu yang menunjukkan bahwa mungkin kamu saat ini sudah ada orang lain jadi dia mungkin salah paham atau bagaimana tapi it's okay karena kalau aku lihat disini dia agak pengecut dengan inner child oke aku lihat memang dari awal kamu menjalani hubungan dengan si dia ini selalu ada ada aja masalahnya selalu mengalami ketidakstabilan dalam hubungan banyak sekali ketidaksepakatan diantara kalian ini juga ada indikasi bahwa ada keserakahan ada seseorang yang terlalu serakah dalam hidupnya ada keegoisan juga dan ada juga kebecemburuan jadi dari tiga ini siapa yang yang memilikinya ada keserakahan keegoisan dan kecemburuan dan kalau aku lihat dari awal hubungan ini terjalin itu kamu selalu dinomersekiankan oleh pekerjaan oleh keuangan dan oleh masalah keluarga jadi kamu itu sering diabaikan oleh dia sering dia tidak perhatikan karena dia terlalu sibuk dengan pekerjaan pusing dengan keuangan dan juga masalah keluarga kamu tidak pernah diberikan quality time olehnya kamu tidak pernah diperhatikan olehnya seperti itu kamu dinomersekiankan kalau aku lihat kemudian ada night of pentacles aku merasa dari dulu hubungan kalian ini monoton banget kalau aku lihat monoton tidak ada perkembangan tidak ada kemajuan dalam hubungan gini-gini bahkan mungkin hubungan kalian itu hubungan tanpa status menggantung atau tidak ada kejelasan dalam hubungan ini monoton banget koneksinya jelek banget disini kalau aku lihat bahkan dia ini pernah sampai tidak setia sama kamu dia pernah mungkin selingkuh dari kamu kalau aku lihat mungkin dia ini dulu orangnya pemalas pemalas terus itu pecundang mungkin dia pernah berjudi juga aku lihat disini pernah mungkin berjudi dia bahkan disini karakter pasangan yang dari dulu dia inginkan itu adalah pasangan yang kaya dan juga punya status sosial yang tinggi gitu ya makanya disini dia gak setia mungkin dipandangnya kamu gak kaya dipandangnya kamu tidak memiliki status yang status sosial yang tinggi sehingga disini dia cari yang lain cari yang lain cari yang lain seperti itu ya aduh kenapa sih kamu ketemu dengan orang ini ya dia sangat dia ini orang yang sangat terobsesi dengan harta benda dengan uang ya sampai-sampai dia pasti akan mengabaikan pasangannya jika dia berurusan dengan harta benda uang yang seperti itu ya dan kalau aku lihat juga disini sebenarnya dia juga ini belum ada kesiapan juga dalam berkomitmen kalau aku lihat ya sebenarnya apa ya orang yang masih sangat memikirkan hal materi hal dunia gitu ya jadi aku lihat juga mungkin secara materi juga dia belum stabil belum settle kalau aku lihat dia itu juga punya karakter atau gini dia itu pengen punya pasangan yang punya karakternya juga cerdas terus cantik atau ganteng terus secara emosional juga dewasa ya jadi paketnya banyak banget yang dia mau ya kaya raya status sosial tinggi cantik atau ganteng pintar cerdas ya terus itu secara emosional dewasa aduh entah mau nyari dimana ini orang kayak gini sempurna kali yang mau dia yang yang maunya dia ini ya kalau aku lihat disini dia pengen banget punya pasangan yang sempurna banget oke sifat dari orang ini adalah orang yang sangat analisis banget ya selektif banget orang yang sangat apa ya sangat ya sangat analisis banget lah kalau aku lihat disini ya juga orangnya modis ya orangnya modis dia itu gak punya organisasi mungkin dia punya ikut-ikut klub apa gitu klub motor klub mobil yang kayak gitu kayak gitu lah ya terus itu punya juga kebiasaan yang sulit dirubah sampai sekarang apa yang mungkin sulit dirubah perselingkuhan atau sifat apalah yang sulit dirubah dia ini punya kebiasaan yang sulit banget diubah pintar sekali mengendalikan diri jadi pintar sekali menyembunyikan perasaan atau apa yang ada di pikiran dia apa yang dia rasakan kayak gitu pintar banget ini pintar memanipulasi ya pintar memanipulasi mungkin dia ini berasal dari profesi dari kemiliteran atau polisi atau penegak hukum atau kalau gak dari itu ya mungkin memang orang yang apa ya dalam hidupnya itu menjunjung sekali keadilan seperti itu orangnya selalu logika berpikirnya rasional terus itu juga kalau aku lihat disini dia paling gak suka berinteraksi dengan orang-orang yang menurut dia gak rasional kalau ngomong atau kalau hidup itu gak rasional itu gak suka dia penuh drama itu gak suka tapi dia penuh drama ya dan kalau aku lihat disini orang yang sangat tahu aturan ya tahu aturan dia juga orang yang dapat diandalkan juga orang yang sangat serius kalau dalam kerja makanya ini kamu sering diabaikan karena orangnya yang gila kerja terus itu orangnya memang dingin ya orangnya agak misterius dingin-dingin kayak gitulah ya sehingga inilah mungkin yang membuat daya tarik ke kamu ya kamu itu punya apa kamu itu merasa tertarik dari dia karena orangnya terlalu dingin ya terus itu juga kalau aku lihat saat ini memang lagi fokus sama keluarga bisa jadi mungkin dia sudah punya anak disini kalau aku lihat atau mungkin dia ini lagi fokus sama keluarga tapi sebenarnya kalau misalkan dia lagi kumpul-kumpul dengan keluarga atau lagi fokus dengan keluarga seperti ini kadang dia berpikir pengen pengen deh aku itu nikah sama kamu pengen aku punya hubungan yang kuat dengan kamu pengen aku kenal dengan keluargamu atau pengen aku ngebawa kamu ke keluarga aku untuk memperkenalkan kamu seperti itu pengen sebenarnya dan dalam keadaan seperti ini berpisah seperti ini aku lihat dia pengen rekonsiliasi lagi dengan kamu memperbaiki hubungan lagi dengan kamu ada keinginan ya sejujurnya ada keinginan ya ada keinginan oke dan kalau aku lihat disini ada the fool berarti aku rasa dia akan datang lagi ke kamu ya dia ingin memperbaiki hubungan lagi dengan kamu dia ingin merasakan lagi apa yang dulu pernah dia rasakan bersama kamu rasa cinta rasa diperhatikan ya karena jujur setiap bersama kamu dia merasa bahagia ya dia merasa bahagia banget dan dia bersyukur banget bisa kenal kamu karena kamu mampu memberikan kebahagiaan sama dia cuman gak tau nih kalau aku rasa sih belum siap juga ketika dia datang nanti dia juga belum siap untuk kamu ajak komitmen ya aku rasa dia belum siap dalam berkomitmen mungkin ya inner childnya belum sembuh atau mungkin keuangannya dia belum settle ya atau bagaimana intinya dia akan datang ya datang nanti tapi kalau diajak untuk komitmen aku rasa belum ya aku rasa belum dan mungkin nanti ketika dia datang mungkin akan merayakan hari-hari tertentu di hari-hari tertentu mungkin lebaran nanti bisa atau mungkin itu pas hari ulang tahun kamu atau hari ulang tahun dia atau mungkin akan merayakan sesuatu mungkin tentang lamaran atau gimana ya tapi ini kayak merayakan deh merayakan sesuatu ya dia ini akan merayakan sesuatu atau di hari-hari tertentu yang ada perayaannya gitu ya energinya kuat banget dia akan datang lagi ke kamu mungkin ini di hari-hari dimana akan ada hari perayaan di saat itu dia akan datang mungkin nanti pas lebaran atau apa ya kalau yang paling dekat hari perayaan ya hari lebaran atau mungkin dalam waktu dekat ini kamu akan ulang tahun atau bagaimana tapi intinya ada indikasi hari perayaan seperti itu tapi gak semua ya gak semua pasti akan datang di hari perayaan gak juga tergantung energi dari orang ini ya dan kalau gitu intinya disini ketika nanti dia datang mungkin dia akan merayakan sesuatu mungkin merayakan hari ulang tahunmu atau hari jadinya kalian kalian pernah bertemu di hari apa dia pengen datang untuk merayakan hari jadi kalian atau gimana ya dan aku lihat energinya kuat banget kalau datang pasti akan datang dia akan datang lagi untuk keputusannya silahkan kamu mau gimana dengan dia ya apa kamu menerima lagi atau enggak yang penting gini sih oke kita lihat ya sarannya gimana kalau misalkan dia datang kamu harus bagaimana kalau aku lihat dia masih passion bahkan mungkin kamu sebenarnya juga masih passion sama dia nah disini ada pertunangan bisa jadi dia datang nanti ingin melamar kamu ya melamar melamar ketunangan gitu ya belum pernikahan belum melamar hanya untuk mengikat aja ya cuman dia ini masih ada red flagnya kalau aku lihat disini dan kamu tahu apa itu red flagnya ya ya kalau aku tahu aku rasa kamu tahu apa itu red flagnya ya religious factor kalau aku rasa memang ini ada sangkut pautnya dengan spiritualitas mungkin dia memang selama ini berdoa kepada Tuhan untuk dipersatukan kembali dengan kamu atau didatangkan kembali ke kamu sehingga memang semesta mengizinkan untuk dia datang lagi ke kamu ya nah dia datang nanti selain merayakan sesuatu dengan kamu dia juga akan membuat masalah-masalah kalian yang selama ini tertutupi atau yang selama ini kalian pendam itu akan clear atau kebohongan-kebohongan yang apa yang selama ini dia tutup-tutupi dari kamu nih ya eh mana bukan disini ya pokoknya apapun ya yang selama ini tidak jelas ya masih dia tutup-tutupi itu semua akan dia ungkapkan dan masih ada indikasi separation masih ada indikasi dia merasa akan ada kehilangan ya bisa jadi berpisah lagi gitu ya oke ini bisa kalian lakukan ya karena ini kan apa namanya saran ya saran bisa jadi ternyata saat ini ketika kalian berpisah dia merasa kehilangan banget sih separation ini bisa jadi seperti itu ya dia merasa selama dia kehilangan kamu dia merasa kesepian dia merasa sedih seperti itu ya so untuk apakah kalian akan berpisah lagi atau enggaknya di kemudian hari kalau misalkan kamu menerima dia itu tergantung dari energi kalian ke depannya mau bagaimana semua itu pilihan ya semua itu pilihan kalau misalkan kalian mau bertahan ya berarti coba untuk apa berusaha untuk tetap digenggam hubungannya ya harus berubah juga ya jadi dilihat nanti ke depannya apa namanya prospek atau tindakan yang dia lakukan akan seperti apa oke aku rasa cukup ya kalau ditanya apakah dia akan datang lagi yes dia akan datang lagi tapi apakah akan ada komitmen kayak pernikahan ya kalau kita ngomong komitmen itu ya kepernikahan deh gitu ya pernikahan apakah itu akan terjadi aku rasa belum ini pun baru pertunangan gitu ya mungkin pertunangan mungkin bisa jadi pertunangan itu lamaran ya lebih ketepatnya kelamaran mungkin yang tadinya baru PDKT mungkin pacaran ngelamar pacar gitu ya kalau itu lamaran ya mungkin bisa jadi lamaran yang tukar cincin itu bisa jadi tapi kalau untuk pernikahan tergantung dari tindakan dari kedua belah pihak ya tergantung dari kedua belah pihak karena disini masih ada indikasi separation ya perpisahan oke aku rasa mungkin hubungannya masih bisa jadi on off on off lagi oke ya gitu deh ya oke aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini mudah-mudahan resonate dan untuk zodiacnya disini ada keprikantaurus dan virgo akwaris libra dan gemini cancer scorpio dan pises apa ini namanya leo aries agitarius jadi ke dua belas zodiac ada semua dalam pembacaan ini berbijak saja ya dalam menanggapi pembacaan taraku dan ini alfabetnya kalau huruf-huruf ini ada di nama dia dan juga ada di nama kamu ya mungkin ini memang pembacaan kamu yang penting pembacaannya sama dengan keadaan kalian maka ini pembacaan memang energi untuk kalian ya berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarutku aku akhiri salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye